selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman-teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanah lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang kali ini kita akan membahas tentang Yodiak Scorpio tentang keuangan Scorpio di bulan April 2020 ini juga menjawab request teman-teman yang masuk ke youtube kami ke facebook ke instagram juga lewat WA jadi kali ini kita akan membahas tentang keuangan Scorpio bulan April 2020 Scorpio ini adalah Yodiak yang menaungi orang-orang kelahiran tanggal 23 Oktober sampai 21 November karakter dari pada seorang Scorpio adalah orang yang memiliki ambisi sangat tinggi dia bekerja keras memiliki jiwa bisnis sangat kuat dia orangnya bisa dikatakan mudah mencapai kesuksesan sangat besar dia punya prinsip waktu adalah uang ambisi seorang Scorpio ambisi seorang Scorpio ketika mendapatkan pekerjaan atau dia seorang pembisnis atau pengusaha dia akan melakukan segala hal agar pekerjaan bisnisnya itu sukses atau pekerjaan yang diembankannya itu karirnya meningkat sangat melonjak sangat tajam sekali sehingga dia posisinya bisa di atas ini ketika dia berkarir kalau dalam bisnis atau pengusaha ini dia ingin jadi orang yang tidak akan santai ketika bisnisan usahanya itu belum sukses besar diakui oleh banyak orang terus orangnya ini punya pemikiran yang sangat luar biasa sekali ketekunannya dia sangat mempermudah dia untuk bisa sangat sukses nah kali ini kita akan lihat apakah di bulan April 2020 ini seorang Scorpio ini keuangannya gimana nanti kita tarot sebelum anda kita lanjutkan tarot jika anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kita akan mencoba nanti seperti biasa kita akan mencoba untuk mengambil dua kartu tentang keuangan Scorpio di bulan April 2020 kartunya seperti ini ada 5 cup terus ada orang yang merenuh artinya di bulan April 2020 ini anda harus lebih hati-hati ya kemungkinan besar karir anda ya karir anda itu lagi ada orang yang mengincar ada orang yang berusaha untuk menyambut tase karir anda yang ada sekarang ini ada fitnah terus bisa juga kalau anda memang sekarang ini lagi berbisnis berusaha itu ada sesuatu yang tidak beres mungkin juga areawan anda ada yang tidak beres atau mungkin partner bisnis anda tidak beres anda masih bingung siapa sebenarnya karena di lambangan ini ada ada cangkir yang tumpah terus masih ada dua ini bisa diartikan anda masih beruntung ya kesadaran anda kesadaran anda itu cepat menangkap bahwa ada yang tidak beres terus anda juga cepat sadar ini ada sesuatu yang tidak beres di bisnis anda ada kecurangan ya ada kecurangan yang harus dibenahi terus keuangan ya keuangan seorang Virgo jika anda di rumah tangga juga sama ya kenapa pengeluaran uang ini kok selalu keluar terlalu banyak kenapa gitu ya dibelikan apa anda harus mulai menganalisa ya memberinci kenapa dalam rumah tangga kok di bulan-bulan ini kok pengeluaran terlalu banyak kenapa saya tidak bisa menyisikan uang kemana larinya uang kok terkesan tahu-tahu kok uangnya tinggal dikit bisa juga ya terus bagi yang belum bekerja ini juga harus berpikir ya ini anda harus lebih giat lagi untuk untuk cari pekerjaan lawangan kerja biar anda diterima karena disini sepertinya ada stagnan tidak ada panggilan-panggilan sama sekali ya oke kita akan lihat kartu kedua gimana kartu kedua ini masih kurang bagus atau kartu kedua ini akan punya harapannya lebih bagus di bulan Apel 2020 ini kartunya seperti ini pentakol kalau kita lihat di kartu ini bisa kita lihat bahwa ada seseorang yang membawa sebuah logam logam yang sangat besar sekali jadi di bulan April 2020 ini sepertinya anda akan ada keberuntungan dalam keuangan ya jadi anda tidak berpesimis ya ini ada keberuntungan dalam keuangan bagi yang anda yang apa ya yang lagi cari pekerjaan kemungkinan besar ada informasi yang membuat anda bisa diterima di suatu pekerjaan tersebut kalau bisnis anda karir anda ini adalah peluang anda mendapatkan rejeki tidak terduga-duga jadi kalau kita lihat antara kartu pertama dan kartu kedua ini artinya apa artinya memang anda ini yang lagi cari pekerjaan terjadi stuck anda menanti cukup lama tidak ada panggilan-panggilan sepertinya anda mulai ada panggilan ini kemungkinan besar antara pertengahan atau akhir April ini ada panggilan untuk kerja terus karir anda yang selama ini kok kejegal-jegal ini sepertinya mulai atau ada fitnah-fitnah ya di karir anda di kantor anda di perusahaan anda sepertinya akan ada titik terang dimana fitnah tersebut sabotase tersebut mulai ketahuan bahwa anda memang orangnya sangat bagus hanya saja anda di fitnah kalau dari bisnis usaha ketika anda sudah mulai mengetahui siapa yang curang terus karyawan aja mungkin mitra anda ini sepertinya sudah mulai ada titik terang ada titik ketemu mungkin yang curang sebut-sebut akan ketika karyawan anda mengkorupsi uang anda ini bisa uangnya bisa kembali ke anda lagi intinya di April 2020 ini sepertinya adalah sebuah kebahagiaan bagi anda sebuah kebahagiaan bagi anda karena selama ini yang beberapa hal yang membuat anda pusing dan sebagainya itu mulai terurek ada solusinya jadi untuk lebih lancar lagi saya sarankan bagi anda banyak doa banyak doa bagi yang yang islam bisa saja ditambah dengan sholat duha dengan sholat tahajud bagi yang non muslim bisa juga setiap pagi sama malam hari itu doa apa yang menjadi hajat anda mungkin sekarang ini anda belum bekerja ingin mendapat pekerjaan mungkin ada sekarang ini lagi trouble di kantor di perusahaan atau usaha anda lagi trouble ini anda bantu dengan doa siapa tahu nanti sesuai dengan di tarot ini semuanya berakhir dengan indah demikian rating tarot kami jika anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyi ikat tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu update setiap jam 3 sore setiap harinya jika dirasa video ini resonate dengan anda cocok dengan anda jangan lupa untuk like tulis komentar jika ada pertanyaan ada request anda juga bisa tulis di komentar dan anda bisa juga untuk follow instagram kami dan anda bisa DM disitu dan jika dirasa channel ini video ini bermanfaat bagi anda anda bisa menggunakannya sebagai ladang amal baik anda dengan cara share ke sesmet ke facebook grup-grup VA anda perkenalkan pada teman sahabat relasi pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan untuk mendapatkan solusi mendapatkan pencerahan mendapatkan motivasi dan mendapatkannya di channel ini demikian saya ucapkan terima kasih semoga kita selalu happy dan sukses dalam segala hal segala bidang amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati